Segala personil didres narkoba Polda Sumsel di tes urin untuk memasti kebebas dari penyalah guna narkoba. Tes urin yang dilakukan ke dadakan ini judul menjaga kedisiplinan sama integritas personil. Pemeriksaan secara dadakan ini dilakukan personil bid propan Polda Sumsel ke segala personil direktor adresersen narkoba tanpa terkecuali sesudah melaksana ke apel pagi. Sikok persikok personil diinjau wadah steril serta diminta untuk nyerah ke sampel urinnya. Selain untuk menjaga kedisiplinan sama integritas personil, tes urin yang dilakukan ke sejarah dadakan ini untuk memastikan para personil bebas dari penyalah guna narkoba. Wadires narkoba Polda Sumsel, AKBP Harisandi nyebut ke hasil dari tes urin yang sudah dilakukan tidak ada yang positif guna ke narkoba ataupun zat terlarang lainnya. Kita melaksanakan tes urin kepada anggota kita yang dilaksanakan oleh bid propan Polda Sumatila Selatan kepada anggota personil narkoba. Jangan sampai personil kita bisa menangkap tetapi dia sendiri memakai dan alhamdulillah hasilnya tidak ada yang positif. Ini untuk bersih-bersih ke depan kita. Tes urin ini bakal dilakukan secara rutin serta dadakan sebagai bentuk pengawasan sama tindakan preventif yang efektif jeruk mencegah penyalah guna narkoba di lingkungan kepolisian.